Oke teman-teman, ini kelanjutan dari video gue yang kemarin mengenai WhatsApp, blokiran WhatsApp. Ini gue bakalan menjawab 5 pertanyaan di kolom komentar video gue sebelumnya tentang cara mengatasi WhatsApp yang terkena spam ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama, komen yang pertama, yaitu pertanyaan dari ade deris1311. Kakak mohon info, setelah akun dipulihkan kembali, kok tiba-tiba di spam lagi, gimana itu cara mengatasinya? Oke, setelah akun dipulihkan kembali, nah itu tugas kalian itu, jangan kalian menggunakan WhatsApp dulu ya. Saran gue sih kalian istirahat dulu menggunakan WhatsApp selama 1 bulan. Nah, misalnya WhatsApp kalian itu sudah kembali, sudah verifikasi, sudah setelah itu kalian close dulu atau keluar dari WhatsApp ya. Nah, yang penting kalian sudah kembali ke WhatsAppnya setelah di blokir. Nah, bisa caranya bagaimana? Bisa caranya kalian hapus data, tapi bukan uninstall ataupun menghapus aplikasi WhatsAppnya ya. Cukup kalian hapus data, terus cache ya. Nah, nanti otomatis kalian biarin selama 1 bulan. Nanti sudah selama 1 bulan lewat, kalian masuk lagi ke WhatsApp, nah nanti otomatis kan masuk verifikasi lagi, masukin nomor telepon, dan kirim kode OTP. Nah, insya Allah itu WhatsApp kalian bakalan ke depannya itu bakalan aman, gak bakalan terkena spam lagi. Pertanyaan kedua itu dari Muhammad Alif Fati Alif ya. Sebetulnya bukan nomor WhatsApp yang di blokir sobat, tapi email, HP kita terdeteksi. Dikarenakan kita pernah menggunakan WhatsApp ilegal atau WhatsApp mode ya. Atau bisa juga GB WhatsApp. Otomatis harus ganti HP, bisa kebuka, cuma gak pulih total, tapi di blok terus-menerus. Nah, ini pernyataan dari Muhammad Alif ini, gak sebetul, gak semuanya benar ya. Jadi, kalian gak harus beli HP baru, ataupun pindahin nomor kalian ke HP baru. Kalian cukup istirahatkan akun kalian selama satu bulan, misalnya kalian kena udah terkena spam, seperti pertanyaan yang pertama tadi saya jawab, kalian hapus dulu datanya ya, data sama cacenya, bukan hapus aplikasi. Nah, nanti setelah itu, selama satu bulan lewat, kalian baru buka lagi WhatsApp, verifikasi lagi. Itu kalau kasusnya itu terkena spam. Tapi kalau kasusnya itu terblokir permanen, nah, kalian harus menunggu selama satu bulan ya. Tetap gak apa-apa dipakai HP yang lama, atau HP utama kalian pakai. Tapi, kalian biarkan WhatsAppnya itu tetap di HPnya ya. Jangan kalian hapus, ataupun kalian uninstall aplikasi WhatsAppnya. Nanti, selama satu bulan, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi buat verifikasi ya. Selama menunggu itu, kalian harus ajukan banding. Nah, setelah kalian itu kebloka, blokirannya secara permanen, nah, kalian ada waktu lagi buat istirahat atau jedah menggunakan WhatsApp. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya, kalian jangan menggunakan WhatsApp ataupun bales chat, ataupun nelpon WhatsApp. Kalau ada orang yang nge-chat kalian, biarin. Ada orang nelpon kalian, jangan kalian angkat, biarin aja dulu. Yang penting, bukan kalian yang duluan menggunakan WhatsApp atau mengirim chat, ataupun menelpon. Kalau misalnya kalian gak istirahatin selama satu bulan, misalnya kebukanya sekarang nih, blokiran permanen kalian. Tapi, besok, kalian udah aktif. Bales chat, atau ngirim chat, ataupun kalian nelpon. Saya pastiin kalian bakalan terkena blokir lagi, atau terkena spam, atau balik lagi ke blokir permanen. Jadi, istirahatin dulu selama satu bulan ya. Biar membuat, menghapus data di pusat WhatsAppnya ya. Data kalian. Pertanyaan ketiga dari Deraca ya. Punya gue udah dipulihkan, abis itu, coba ulangin lagi. Anda mewalukan WhatsApp resmi untuk masuk. Itu gimana ya, Bang? Padahal gak pake WA mode. Kok bisa ya? Nah, saran dan solusi dari saya untuk kasus ini, aplikasinya udah dihapus belum? Aplikasi WhatsApp mode, ataupun GB WhatsApp. Misalnya aplikasi GB WhatsAppnya udah dihapus, itu belum selesai. Itu belum bersih ya, penghapusannya. Cek lagi di manager ya. File manager. Nah, cek di situ ada folder namanya WhatsApp gak, ataupun GB WhatsApp. Kalau misalnya ada, hapus semua file tersebut. Nah, itu baru bersih. Setelah itu baru install aplikasi WhatsApp yang resmi. Insya Allah itu bakalan bisa masuk ke WhatsAppnya ya. Pertanyaan yang keempat itu, dari Randy Januari. 5626. Dipulihkan itu apakah nunggu 24 jam, Bang? Nah, kalau WhatsApp kalian itu dipulihkan itu gak harus menunggu 24 jam. Tapi, notifikasinya itu normalnya menunggu 24 jam ya. Saya pernah mengalami terkena spam. Terus saya ajukan banding itu gak sampai 24 jam. Cuma 5 jam, 3 jam, bahkan pernah 2 jam itu WhatsAppnya kembali normal. Tapi, ya itu jangan senang dulu. Setelah balik normal, kalian harus istirahatkan WhatsAppnya dulu ya. Selama 1 bulan. Karena apa? Karena itu akun kalian udah terdeteksi spam. Spam. Jadi, biar bersih spam ya. Data di data center WhatsAppnya itu, kalian harus biarkan dulu. Tanpa menggunakan WhatsApp selama 1 bulan ya. Kalau menurut saya sih lebih amannya 1 bulannya. Yang kelima sama sih. Pertanyaan yang keempat ya. Bang, punya lo berapa lama nunggunya? Kalau punya saya ya, jujur. Kalau yang WhatsApp yang terkena spam, itu saya pernah nunggu 5 jam. 5 jam, 3 jam, 2 jam, bahkan 1 jam pernah. Udah kebuka 5 jam. Nanti besoknya, ataupun beberapa jam kemudian, 6 jam kemudian, atau 7 jam kemudian, saya coba nih komunikasi pakai WhatsApp, nelpon ya. Pakai WhatsApp, nelpon orang, tiba-tiba kena blokir lagi spam. Itu nunggu lagi. Nah, tapi kalau untuk kasus kedua, kena blokir secara permanen, Anda tidak diizinkan menggunakan WhatsApp. Itu saya menunggu 1 bulan, 1 minggu ya. Tepatnya 1 bulan, 1 minggu. Tetap, aplikasi WhatsAppnya itu tetap di HP yang bermasalah itu. Tidak saya pindahin. Tapi aplikasinya tidak saya hapus. Saya tunggu. Selama menunggu itu, saya ajukan banding ya. Nah, selama menunggu ajukan banding itu, kalian jangan menyerah. Pokoknya, ajukan banding aja terus. Nanti, selama 1 bulan itu, ke depan, bakalan dapat notifikasi. Notifikasi buat verifikasi, atau ajukan banding. Ajukan banding dulu ya. Nah, setelah ajukan banding, itu memang benar 24 jam ya. Kasus untuk yang di blokir secara permanen. Menunggunya memang 24 jam ya, teman-teman. Setelah 24 jam, kebuka. Blokirannya, kita verifikasi lagi, masukin nomor telepon, dan kode OTP. Nah, belum selesai sampai di sana. Kalian harus lagi nunggu istirahatkan akunnya selama 1 bulan ya. Tuh, 1 bulan saya nggak pakai WhatsApp. WhatsApp tetap terinstall di aplikasi. Orang WA saya tetap WA, tapi saya nggak pernah bales WA orang-orang tersebut. Atau orang-orang yang ada di konteks saya. Ataupun ada orang yang menelpon lewat WhatsApp, nggak pernah saya angkat. Lalu sekali aja saya angkat, selama menunggu 1 bulan pemulihan itu, biar bersih akun WhatsApp ya. Pasti akun WhatsApp saya kena blokir lagi ya. Nah, begitulah jawaban dari saya 5 pertanyaan tadi. Nah, kalau kalian ada punya pertanyaan lain, silakan komen di kolom komentar di bawah. Nanti ada di kesempatan berikutnya, saya bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Secara random, mohon maaf, semuanya nggak bisa, saya jawab pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Yang penting-penting, yang urgent-urgent, pasti saya jawab. Oke, saya dari Pak Levy Channel. Komit undur diri, jangan lupa support saya dengan cara like, comment, and subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Biar pada saat saya upload video terbaru, kalian mendapatkan notifikasinya. Oke, see you, goodbye. Bye-bye.